Yang pemirsa dalam rangkaian memperingati hari jadi pemerintah Kota Jambi ke-78 dan tanah pilih pusat kebetua ke-602 putihka. Pemkop Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan UPTD Hutan Kota Jambi, mengelenggarakan kegiatan lomba mewarnai tingkat paut, TK dan ST ke-1 dan 2. Dalam rangkaian memperingati hari jadi pemerintah Kota Jambi ke-78 dan tanah pilih pusat kebetua ke-602 putihka. Pemkop Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan UPTD Hutan Kota Jambi, mengelenggarakan kegiatan lomba mewarnai tingkat paut, TK dan ST ke-1 dan 2. Kegiatan lomba dilaksanakan bertempat di Taman Hutan Kota Muhammad Sabki Kota Jambi pada Jumat 17 Mei 2024. Lomba yang dilaksanakan perdana pada tahun ini disambut antusias oleh puluhan peserta yang datang dari berbagai sekolah tingkat paut, TK maupun ST yang ada di Kota Jambi. Turut hadir dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi RDSPMSI, Kepala Bidang PPLH DLH Kota Jambi, Kabit P3H LDLH Husna Marnina SEME, Kepala Bidang PAUD PNF dan Pengendalian Perizinan Dinas Pendidikan Kota Jambi, serta Kepala UPTD Hutan Kota EZMILDA SE. Kepala Dinas DLH Kota Jambi, RDSPMSI mengatakan, melalui kegiatan ini dapat memperkenalkan Hutan Kota M. Sabki kepada para peserta, terutama kepada para siswa dari berbagai satwa pendidikan, bahwasannya Hutan Kota bukan hanya sekedar Taman Konservasi, namun juga Taman Edukasi. Dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jambi ini, salah satu yang dilaksanakan oleh Dinas Instansi, yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Di Dinas Lingkungan Hidup, kita melaksanakan kegiatan ada tiga, yaitu pertama, Lomba Blok untuk Hutan Kota Mamak Sapi, Lomba Mewarnai untuk anak-anak baut SD, kemudian Lomba Karoke untuk anak-anak SD, SMP, dan juga untuk umum. Tiga rangkaian kegiatan ini kita laksanakan mulai dari tanggal 17 sampai 19 Mei 2024 ini. Nah, harapan kami adalah salah satunya, kami ingin memperkenalkan Hutan Kota Mamak Sapi ini kepada seluruh peserta nantinya, terutama kepada anak-anak didik SD, SMP, agar mengetahui bahwa Taman Hutan Kota Mamak Sapi ini bukan hanya Taman Konservasi, tetapi juga Taman Edukasi. Banyak pembelajaran yang akan bisa didapatkan di sini, salah satunya mengenai taksonomi tanaman, kemudian jenis ragam tanaman, dan juga ada hewan yang kita biara di Taman Hutan Kota Mamak Sapi. Itu supaya Taman Hutan Kota Mamak Sapi menjadi lebih terkenal lagi, dan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk destinasi wisata, selain destinasi wisata yang ada di Kota Jambi. Terima kasih sebelumnya, kami juga berdasarkan arahan dari Kepala Dinas Inggris Kota Jambi, telah mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan persiapan perlombaan ini. Memang tujuan kami melaksanakan perlombaan ini salah satunya seperti disampaikan oleh Bapak. Habis-habis bahwasannya ingin lebih memperkenalkan hutan kota kepada masyarakat, dan berharap dengan lebih banyak masyarakat berkunjung ke Taman Hutan Kota Mamak Sapi, akan menambah pendapatan asli daerah kita juga, yang nantinya bakal kembali juga kepada masyarakat umum lainnya. Oke, untuk antusias masyarakat sendiri mengikuti kegiatan ini itu seperti apa sih Bu? Alhamdulillah, untuk peserta lomba ini, karena ini kegiatan perdana, ini untuk kali ini untuk kategori PK itu ada 80 orang, kategori SD ada 80 orang, dan untuk di lomba karuke ada 30 orang kategori pelajar, kategori umum ada 30 orang, dan satu lagi ada kategori khusus untuk karyawan diat laha yang disiapkan oleh Bapak Kepala Dinas. Pada pemenang lomba diberikan piala, sertifikat, uang pembinaan, serta pinggisan. Selain lomba mewarnai, ada juga lomba karuke kategori dewasa dan lomba fokusan kota. Rangkaian kegiatan ini digelar dari tanggal 17 hingga 19 Mei 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya.